Pada saat cahaya teman saya semasa kuliah sedang menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit di Jakarta pada tahun 2001 saya membesuknya. Ketika saya memasuki kamarnya seorang bapak yang sudah lebih dahulu datang sedang berbicara kepada cahaya dan ibunya. Bapak itu berkata percaya saja kepada Tuhan Yesus hanya percaya saja kalau cahaya dan ibu beriman kepadanya cahaya pasti sembuh. Pasti sembuh karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus sendiri berkata mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seseorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sambil memegang alkitab bapak yang mengenakan jas hitam lengkap dengan dasi berhias gambar salib itu berkata dengan berapi-api kepada cahaya dan ibunya. Cahaya mendengarkan sambil mendahan rasa sakit akibat kanker payudara yang menderahnya. Namun kenyataannya cahaya tidak sembuh. Beberapa minggu kemudian cahaya meninggal dunia. Kepergiannya pada tahun 2001 itu telah menyebabkan kesedihan mendalam bagi ibunya, keluarganya, dan bagi kami teman-temannya semasa kuliah. Jika ibu dari cahaya tidak memiliki iman yang murni, ibunya tentu akan marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ibunya tentu akan berpikir, bukankah Tuhan Allah akan memberikan apapun yang manusia minta asalkan percaya kepadanya. Tuhan Allah tidak pengasih, Tuhan Allah tidak adil. Kami sudah beriman sungguh-sungguh kepadanya, tetapi lihat apa yang kami peroleh. Cuma penderitaan, hanya kekecewaan. Kami tidak mau lagi beriman kepadanya. Ternyata Tuhan Allah pembohong, tidak layak dipercaya. Dan bukan itu saja. Sesungguhnya Tuhan Allah orang Kristen sudah mati. Kami akan melupakannya dan mencari Allah lain. Kalau saja cahaya tidak dewasa dalam imannya, maka cahaya adalah manusia yang paling kecewa kepada Tuhan karena penyakitnya tidak kunjung sembuh. Sedangkan menjelang kepergiannya, seseorang memberitakan kepadanya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keinginan manusia. Asal manusia beriman kepadanya, tidak peduli apa kehendak dan rencana Allah yang sesungguhnya. Saya mengenal cahaya sebagai seorang Kristen yang taat dan beriman kepada Tuhan. Semasa kuliah, cahaya turut bersama kami belajar melayani Tuhan dalam persekutuan kampus. Di mana cahaya juga pernah menjadi pengurusnya. Ada alasan bagi saya untuk percaya bahwa di saat-saat terakhir itu, iman cahaya kepada Tuhan Yesus tidak gugur. Percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahwa keselamatan kekal sudah dimateraikan kepadanya. Dan bahwa sukacita serta kesaksian cahaya tetap nyata saat berpisah dari orang-orang yang ia kasihi untuk menuju ke rumah Bapak yang mulia. Saya percaya cahaya tetap memiliki pengertian yang teguh bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas kehendaknya. Seperti dikatakan oleh John Piper, jika kita meminta roti kepada Allah, ia tidak akan memberi kita batu. Jika kita meminta ikan kepadanya, ia tidak akan memberi kita ular. Mungkin itu bukan roti. Mungkin juga bukan ikan. Tetapi, pemberian itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Itulah yang ia janjikan. Saya percaya sampai detik-detik terakhir itu, cahaya memiliki bukan iman yang ngotot meminta kesembuhan, yang hanya berdasarkan keyakinan diri bahwa ia akan sembuh dan memaksakan kehendak sendiri. Tetapi, cahaya memiliki iman yang sungguh-sungguh murni, yang bukan bertujuan agar kehendak Tuhan cocok dengan kehendaknya, melainkan untuk menaklukkan kehendaknya taat kepada kehendak Tuhan, yang menganugerahkan yang terbaik bagi anak-anaknya berdasarkan hikmatnya yang tidak terbatas dan menurut ukuran Allah sendiri. Ketaatan Yesus menjalani kehendak Bapak untuk menderita dan mati di kayu salib demi penebusan umat pilihannya yang ia nyatakan di dalam doa di Taman Getsemani adalah teladan terbaik yang cahaya telah turuti. Matius 26 ayat 39 mencatat doa Tuhan Yesus kepada Bapak di surga menjelang penangkapan dan penyalipannya. Di dalam Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus berdoa demikian, Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ditulis di Jakarta 28 Oktober 2014. Terima kasih telah menonton!